Para pelajar yang bersekolah di wilayah kecamatan Koto Tangah, Padang yang telah disuntik vaksin COVID-19 sudah mencapai 45 persen. Hal itu ditegaskan Kapolsek Koto Tangah saat penyaksikan pelaksanaan vaksinasi di SMP Negeri 13 di daerah Tabing, Padang pada hari Rabu. Pelaksanaan vaksinasi di sekolah ini diikuti oleh 450 pelajar. Ini merupakan kali kedua suntik vaksin dilaksanakan di SMP Negeri 13, Padang. Sebelumnya, pada bulan September lalu sudah dilakukan hal yang sama. Walau merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya, namun animo pelajar untuk mengikuti vaksinasi tetap tinggi. Ada yang datang untuk ikut suntik vaksin dosis kedua, namun ada juga yang baru pertama kali mengikuti vaksinasi. Kepala SMP Negeri 13 Padang, Ali Usman, mengatakan vaksinasi kali ini cukup banyak pesertanya. Dari jumlah siswa seluruhnya 895, maka jumlah siswa yang sudah divaksin mencapai 60 persen. Itu dilaksanakan lebih kurang 450 orang lebih, mendekati 500, Pak. Jadi kalau total siswa kami 895, itu sudah tercapai target 60 persen sekarang ini. Insya Allah ya. Tapi nampaknya dengan adanya apresiasi dari projek otot tangga, anak-anak kami sangat tinggi minatnya untuk vaksin hari ini. Kalau awal-awal payah meminta ke orang tua itu, Pak. Tapi sekarang, Alhamdulillah, dengan adanya dorongan, motivasi, sehingga anak kami termotivasi untuk divaksin di SMP 13 Padang. Karena memang salah satu setara tetap muka, anak wajib vaksin. Kapolsek Kototangah AKP Afrino Caniago mengatakan, data yang diterimanya menyebut bahwa jumlah pelajar di wilayah Kototangah yang sudah divaksin sudah mencapai 45 persen. Kemarin sudah kita hitung, sudah mendekati kalau tidak salah sekitar 45 persen. Dan hari ini, di kota Padang ini, kita melaksanakan vaksinasi serentak 144. 144 tempat yang sudah berlaksanaan ini. Dan khusus kami posi Kototangah, bekerjasama dengan pihak sekolah yang ada di Kototangah, termasuk pesantin-pesantin yang ada, itu dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 30 rutin kita laksanakan di... Vaksinasi di SMP Negeri 13 Padang ini bukan saja diikuti dari kalangan pelajar, namun ada juga warga sekitar yang datang untuk divaksin. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Laude Johardio Anse.